selamat datang di channelnya Eva hari ini aku mau berbagi resep tentang bolu kukus pisang ini mudah banget jadi stay tune terus di channel aku ya nah disini aku ada 4 buah pisang ini pisangnya udah agak kematangan jadi daripada gak dimakan jadi aku buat bolu pisang nah untuk pertama-tama ini aku kupas terlebih daun kulit pisangnya untuk pisangnya ini aku hancurkan terlebih dahulu ini aku pertama-tama menggunakan sendok untuk menghancurkan pisangnya nah karena susah banget jadi aku ganti dengan mix ini bisanya dihancurkan sampai lembut ya ini aku tambahkan 8 sendok gula pasir ukurannya sekitar segitu ya untuk gula pasirnya ini udah aku ukur jadi ini aku tumpahkan semuanya nah disini aku ada 2 putir telur ini aku pecahkan terlebih dahulu setelah itu setelah itu kita kocok kita jadikan 1 telur sama gulanya supaya tercampur secara merata kalau hasilnya sudah seperti itu ini aku masukkan adonan telur dan gulanya ke dalam pisang yang udah kita hancurkan tadi ini diaduk secara merata sampai keseluruhan setelah itu aku tambahkan 12 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 120 gram tepung terigu ya nah karena ini udah aku ukur juga jadi ini aku tumpahkan semuanya setelah itu kita ayat supaya tidak ada adonan yang bergerindil nanti pas saat kita aduk ya nah setelah itu aku tambahkan juga vanilla bubuk kalian jika tidak ada vanilla bubuk juga bisa pakai vanilla cairnya nah ini juga aku tambahkan setengah sendok teh soda kue setelah itu aduk semua adonan secara merata ya ini jangan sampai ada adonan yang tidak merata ya nanti takutnya bakalan bantet gitu karena susah banget menggunakan mix tadi ini aku ganti menggunakan sholat supaya mudah untuk mengaduknya nah ini aku tambahkan 6 sendok minyak goreng ya tadi juga udah aku ukur semua jadi ini aku masukkan semuanya ya kalian kalau tidak ada minyak goreng juga bisa pakai margarin tapi margarinnya harus sudah dicairkan ya ini adonannya diaduk secara merata jangan sampai ada adonan yang mengendap apalagi minyak goreng-minyak gorengnya ini harus juga secara merata di dalam adonannya ya supaya nanti itu tidak bantet gitu selamat menikmati jika adonan sudah secara merata ini aku masukkan ke dalam loyang oh iya jangan lupa untuk loyangnya dikasih margarin sama tepung supaya nanti tidak lengket pas saat kita melepasnya soalnya aku disini lupa untuk kasih margarin sama tepung di loyangnya jadi untuk melepasnya itu agak susah gitu jangan lupa untuk ditepuk-tepuk bagian bawahnya atau diratakan gitu ya nah disini aku menggunakan api kecil untuk pancinya aku panaskan terlebih dahulu ini ditunggu sampai airnya mendidih setelah itu aku masukkan adonan kuenya nah ini ditunggu sekitar 30 menit nanti bakalan mengembang kuenya dan ini hasilnya setelah kuenya kita tunggu sekitar 30 menit setelah itu aku akan tes terlebih dahulu sudah matang atau belum menggunakan tusuk nah jika tidak ada adonan yang terlalu banyak menempel di tusuknya berarti tandanya kuenya sudah matang dan kita angkat nah ini kuenya ini aku potong terlebih dahulu untuk melihat dalam kuenya lembut atau tidaknya ya dan ini hasil kuenya ini tuh lembut banget dan enggak bikin seret jadi cocok banget buat kalian di rumah kalau ada bisang yang enggak terpakai atau enggak kemakan gitu dan bingung mau dimasak apa bikin aja bolu bisang ini dan ini enak banget cobain di rumah jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah ya bye bye sampai jumpa